Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo selamat siang sosial of course Ketemu lagi dengan saya Corinna Di live kali ini saya akan membuat kue lumpur merah Nah bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Nah disini sudah ada 200 gram tepung terigu protein sedang Disini sudah ada 50 gram gula pasir halus 200 ml santan dari 1.4 butir kelapa 200 ml air buah naga merah dari 1 buah naga Disini ada 2 butir telur 1.8 sendok teh garam Dan 2 sendok makan margarin yang nanti akan dilelekkan Dan untuk kelas santannya disini sudah ada 400 ml santan dari 1.5 butir kelapa 40 gram tepung mesena 10 gram tepung terigu 80 gram gula pasir 1.8 sendok teh garam Dan 2 lembar daun pandan yang diikat simpul Nah itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue lumpur merah Buat sese loros yang sudah hadir Boleh absen nih biar kita tahu dari daerah mana aja Dan yang ingin bertanya langsung ketik aja di kolom komentar Nanti kita akan banti jawab Nah kita langsung ke proses pembuatannya Kita membuat Adonan kulitnya terlebih dahulu Nah kue lumpur mini merah ini Biasanya disebut juga dengan kue talang bangkok Nah merahnya disini didapat dari buah naga Ini tepung terigu nya Dicampur dengan gula pasir Garam Wah ini udah ada yang hadir nih Bawang orang ini ada dari Padang Terus juga ada dari Lampung Dan juga ada dari Batang Halo kasih loros yang sudah terhadu Nah buat sese loros yang sudah bergabung Jadi kita lagi buat Kue lumpur mini merah di sese loros Nah ini kita ikan Sese loros Ini ada yang udah nanya nih Mbak Korin Mungkin gak sabar ya Satu resep tuh bisa jadi berapa buah ya Oh ini jadi banyak Karena ini dibikin mini Jadi hasil jadinya bisa Ini bisa kurang lebih 80 Eh 50 nih Kurang lebih nih 50 bisis nih sekelan Jadi banyak banget Jadi cukup banget ya Apalagi besok mau weekend kan ya Mbak Korin ya Iya bener banget Bisa dibikin bareng sama keluarga Sama anak-anak Terus juga nanti bisa dikikmati Barang-barang saat macam keluarga nih Nah ini panas masuk Nah ini tadi Warna merahnya mudah banget ya Iya betul Ini dari buah naga kan ya Mbak Korin ya Nah buah naga juga mudah banget nih Didapatkannya di setelah over Nah tadi buah naganya tuh setelah di blender tuh perlu disaring dulu gak sih? Disaring terlebih dahulu ya Kalian harus bisa menempurkan dulu untuk garem dendamnya Untuk garem dendamnya Awak akan masuk Sementara kita panahkan cetakannya Nah ini disini kita pakai cetakannya Kita menggunakan cetakan Nah ini kalau ngaduknya dengan benar Hasilnya tidak akan menggerindil Nah kalau saya romes dirumah hasilnya menggerindil Kita cukup saring terlebih dahulu Nah ini adonan kulitnya sudah jadi Kita tambahkan margarin lelehnya Nah ini margarin lelehnya dimasukkan terakhir ya Nah ini sudah dihajar lagi nih Ada dari Entente Terus juga ada dari Sangat-sangat Kalimantan Timur Dan juga ada dari Bekasi nih Halo semua Kita lagi bikin Kue Lumpur Kue Lumpur Jadi kita lagi buat Kue Lumpur ini merah Nah merahnya sendiri itu terbuat dari blenderan Buah naga merah di sese lovers Yang betul-betul lovers yang penasaran dimasukkan cara buat Kue Lumpur ini langsung aja tonton live stream sampai dosa ini Ini kita udah jadi untuk pembuatan kulitnya sendiri Jadi kita akan langsung masuk ke proses pencetakan kue humpurnya Nah ini kita dengar ya adonan kulitnya yang sebenarnya jadi Suka Lumpur Jangan lupa untuk mengoleksi margarin terlebih dulu Suka Lumpur Sebelum mulai ke Pembuatan si kalemurnya Supaya adonannya tidak lengket Oh ada yang nanya nih Pak Korin nih ya Tadi pakai mentega leleh atau butter ya Itu tadi pakai margarin leleh Tadi pakai margarin nih so far Kalau sese lovers ingin merubahnya menjadi mentega juga tidak masalah Kita isi sampai sepenuhnya Nah setelah adonannya berkulit Kita akan sedot dengan menggunakan sudu dapur Jadi ini fungsinya untuk jadi kulitnya gitu Kayak tangkangnya gitu Ya karena biasanya memang kalau kolom kul Kan ada kayak pinggiran ya pokoknya Ini kue lumpur Nama lainnya kue salam bambut Wah ini udah ada yang terhadir lagi nih Pak Korinnya Ada dari balikpapan Terus juga ada dari ambur Ada dari ciangur Dan juga dari kumana Halo semua selamat bergabung Jangan lupa tonton sampai selesai ya Ya itu lagi selamat bergabung Nah untuk selamat bergabung Yang ketinggalan nanti videonya bisa ditonton lagi Kalau di instagram tuh bisa ditonton selamat 1x24 jam Nah tapi kalau masih ketinggalan juga Jangan khawatir Karena nanti videonya akan kita upload di youtube channel saja Dan resepnya ini akan terbit di majalah sedap Di bulan Agustus enh driver Si Semua Jangan lupa minta Jangan lupa like indigenous jangis Jangan lupa like anlamu Jangan lupa like Bye… Bye... Terima kasih.